Di dunia ini, saya akan menang atau saya akan belajar, tapi saya tidak akan pernah kalah. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Everything is Figureoutable, karya Mary Forle. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kalau semua hal di dunia ini ada caranya, ada jalan keluarnya. Mungkin kamu pernah berada dalam posisi yang mumet banget, gak tau harus ngapain. Ini adalah hal yang wajar. Kamu mungkin saja berada di posisi itu. Namun, apabila kamu mencoba melihat masalah itu dari perspektif lain, mungkin saja kamu bukan tidak tau harus ngapain, tapi kamu tidak ingin membuat sebuah keputusan karena tidak ada yang 100% menguntungkan. Ada contoh yang menarik. Suatu hari, penulis telat sampai di bandara dan tidak bisa lagi check-in bagasi. Apa yang dilakukan penulis? Dilalu pergi ke toko yang ada di bandara, membeli tas jinjing kain, memasukkan semua barang yang ada di koper ke dalam tas tersebut, lalu membuang koper besarnya di bandara. Dengan cara ini, akhirnya penulis masih bisa berangkat dan pergi liburan. Ingat, semua hal di dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Apakah kamu berani atau tidak? Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, mencari jalan keluar dalam hidup. Ibu penulis boleh dibilang merupakan seorang wanita yang banyak talenta dan banyak ilmu. Saat penulis masih kecil, mereka hidup sederhana. Jadi tidak mudah untuk membeli barang baru atau memanggil tukang. Ketika ada barang yang rusak, maka ibu penulis belajar cara memperbaikinya. Penulis menyaksikan sendiri keahlian ibunya dan penasaran kenapa sih dia bisa tahu banyak hal. Jawaban ibunya lah yang mengubah hidup penulis selamanya. Ibunya bilang kalau semua hal itu bisa dipelajari dan ada jalan keluarnya. Ini merupakan pandangan hidup yang menarik. Kita mungkin saja merasa terjebak, bingung nggak tahu harus ngapain. Sebenarnya kita punya pilihan, cuma kita nggak mau ambil aja. Tapi ketika kita sudah punya mindset tersebut, maka ini merupakan langkah awal untuk berubah. Ingat kata sebuah pepatah. Kamu tidak akan memulai perubahan dengan berdiri di samping, menggerutu dan mengomel. Tapi kamu bisa membuat perubahan dengan menjalankan apa yang ada di pikiranmu. Misalnya, kamu merasa kalau bos kamu toksik. Pekerjaan sekarang tidak bisa membuat kamu maju, tapi setiap hari kamu hanya menggerutu dan ngomel soal keadaan. Sungguh sulit membayangkan situasi kamu akan berubah dalam waktu dekat. Kamu sebenarnya tahu apa yang kamu inginkan dan apa yang harus kamu kerjakan. Tapi pertanyaannya, apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Memulai sesuatu dalam hidup memang tidak mudah. Entah belajar keahlian baru seperti memasak hingga membangun bisnis, kamu tidak hanya butuh kesabaran, tapi juga perubahan mindset. Dika kamu merasa kalau apapun di dunia bisa dipelajari dan pasti ada jalan keluarnya, maka artinya kamu sedang membuka pintu untuk mencapai ke sana. Latihlah otakmu untuk maju. Analoginya gini, bayangkan otakmu seperti software komputer. Tanpa sengaja, kamu mengklik link yang ada di email, lalu begitu banyak virus langsung masuk ke komputermu. Otak kita juga sama, tapi untuk hal ini adalah pikiran negatif. Kamu mungkin sering bilang ke dirimu sendiri kalau kamu tidak bisa. Kamu takut, kamu tidak tahu apakah kamu bisa mencapai tujuanmu atau tidak. Ini adalah virus yang kamu masukkan ke otakmu. Keragu-raguan, ketakutan, dan kebingungan. Bukan hanya itu, kita seringkali juga mengisi otak kita dengan pikiran yang merusak. Misalnya dengan bilang, Saya sudah tahu kok, atau itu tidak mempan buat saya. Pikiran ini membuat seorang jadi sulit berubah. Mungkin saja kamu sudah tahu sesuatu, tapi apakah artinya tidak ada yang bisa kamu pelajari lagi. Nah, yang paling penting, kita harus melatih otak kita kalau apapun itu mungkin kita mampu mengubah hidup yang kita jalani. Kedua, stop buat alasan. Berapa kali kamu membayangkan kalau kamu bisa bangun pagi lalu menjalani semua rencanamu, entah olahraga pagi, menikmati secangkir kopi sambil makan roti, dan sebagainya. Tapi realitanya, kamu bangun telat dan buru-buru pergi ke kantor. Coba bayangkan skenario lain. Di malam hari, kamu benar-benar menantikan untuk bangun keesokan harinya. Mungkin saja hari pertama masuk kuliah, hari pertama masuk kantor, dan sebagainya. Lalu besok pagi, kamu bangun sebelum alarm berbunyi dan menjalani hari sesuai rencana. Kenapa kita bisa menjalani dua hari yang berbeda? Jawabannya ada di dalam diri. Pikiran kita boleh dibilang merupakan rintangan terberat. Kita seringkali membuat alasan untuk tidak berolahraga atau mengejar mimpi yang kita inginkan. Ketika kita bilang saya tidak bisa, maka ini adalah rintangan terbesar untuk sukses dan menarik kita ke dalam sebuah lingkaran negatif. Cobalah mengganti kalimat saya tidak bisa menjadi saya tidak mau. Jadi kita berusaha untuk bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri untuk tidak melakukan sesuatu. Apa alasan yang paling umum diucapkan seorang? Pertama, saya tidak punya waktu. Tentu saja hidup kadang terasa begitu padat. Kita punya begitu banyak tanggung jawab. Entah kepada pekerjaan, keluarga, pasangan, teman, dan sebagainya. Namun perlu diingat, setiap orang punya waktu 24 jam yang sama. Bedanya adalah bagaimana kamu bisa menggunakan waktu itu dengan baik. Belajarlah untuk bertanggung jawab atas waktu yang kamu miliki dan gunakan dengan bijak. Kedua, saya tidak punya uang. Di zaman sekarang, uang seharusnya tidak jadi rintangan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan modal yang sangat sedikit. Bahkan kamu juga bisa mengambil pekerjaan sampingan. Jika kamu tidak merasa cocok, maka kamu bisa mulai menjual barang secara online. Pertanyaannya, apakah kamu mau mencoba? Ketiga, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Kembali lagi, di era sekarang, informasi tersedia begitu banyak. Berhenti buat alasan kalau kamu tidak tahu. Luangkan waktu beberapa detik untuk mengetik pencarian di Google. Maka kamu akan menemukan banyak halaman yang menjelaskan apa yang kamu inginkan. Ingin belajar sesuatu? Bukalah YouTube dan cari tahu apa yang kamu ingin pelajari. Dengan internet, kamu bisa belajar apa saja kapanpun kamu mau. Ketiga, kamu tidak akan pernah siap. Apakah kamu siap? Misalnya pindah ke kota lain akibat untutan pekerjaan, dapat promosi jabatan, memulai percintaan yang baru setelah keluar dari hubungan yang toksik, dan sebagainya. Kebanyakan orang mungkin tidak. Tapi, jika kita menunggu agar diri kita siap, maka sayangnya sampai kapanpun kita tidak akan pernah siap. Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Apa mimpi kamu? Mungkin kamu tidak bisa memberikan jawaban apapun. Kamu punya banyak keinginan, dan kamu tidak tahu apa yang benar-benar kamu mau. Itu adalah hal yang wajar. Penulis bercerita pengalamannya sendiri. Suatu hari, penulis berhasil menarik perhatian seorang produser MTV di salah satu kelas dansanya. Produser itu pun suka dan menawarkan penulis sebuah proyek. Awalnya penulis ragu karena merasa dirinya belum cukup baik. Tapi, dia pun berusaha membuang jauh-jauh pikiran itu dan menjalani saja. Ternyata, keputusan ini berbuah manis. Dari proyek itu, karir dansanya berlanjut. Hingga penulis berhasil mendapatkan kerjasama dengan merek olahraga dunia seperti Nike. Ini yang perlu kita pahami. Berhentilah menipu dirimu sendiri dengan mengatakan kalau dirimu tidak siap. Ingat, semua orang di posisi yang baru atau di tempat yang baru tidak akan pernah siap. Yang kamu butuhkan hanyalah sebuah keputusan yang berani dan sebuah langkah kecil. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri. Jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye. Selamat menikmati.